Ya, kuliner Bandungan tadi memang juara ya. Tapi kita lanjut lagi nih, bahas kuliner yang tidak kalah enak. Jangan sampai terlewat nih kalau Anda ke Semarang karena ada tahu gimbal. Di antara banyak warung tahu gimbal, ada satu yang legendaris di Jalan Pelampitan. Pelanggannya rela antre, sampai di luar warung. Ini dia nih, kuliner khas Semarang yang kurang afdol kalau terlewatkan. Tahu gimbal, pas banget untuk santap siang. Dan warung mungil lumayan pakman ini legendaris loh di kota Semarang. Tuh, lihat kan? Warung tidak terlalu besar, tapi pelanggannya banyak. Bahkan sebagian konsumen rela antre di luar warung. Selain warga lokal, ada pula pembeli dari luar Semarang. Rasanya sih oke ya, maksudnya baru pertama kali makan tahu gimbal. Sebenarnya kalau di Jakarta ada ketoprak ya, tapi ternyata beda. Karena di sini ada kayak udang, terus ada telurnya juga, ada ketupat, tahu gitu. Jadi nggak karbo sama proteinnya adalah gitu. Tapi bumbu kacangnya juga beda sih gitu. Ya rasanya beda daripada yang tahu gimbal yang lain. Sabelnya gurih gitu rasanya, enak. Isinya, porsinya besar, terus juga pokoknya kalau makan sini puas aja. Tahu gimbal lumayan pakman berdiri sejak tahun 1950-an. Isinya meliputi potongan tahu goreng, kol, tauge, telur dadar, serta sajian utama gimbal favorit berupa udang tepung yang digoreng matang. Pak Adi itu kan keliling dulu, pakai gerobak. Eh dipikul, awalnya dipikul, ya tau. Habis itu pakai gerobak, keliling. Habis itu ya di tempatnya waktu dulu, di tempatnya itu yang di pelampitan itu, hotel pelampitan itu kan di situ dulu, tapi berapa tahun itu lho. Tapi yang paling lama di sini. Saya ikut sama Pak Adi itu lima tahun. Lima tahun, terus Pak Adi pulang kampung, terus yang dipercaya saya. Dulu waktu itu diajari sama Pak Adi dulu. Ini kok gini, gini, bumbunya gini, gini. Kalau Pak Adi sakit, aku yang bikin. Jadi tahu. Hingga kini tahu gimbal lumayan di jalan pelampitan ini memasuki generasi kedua dengan ciri khas, ukuran udang lebih besar, dan bumbu kacang diulek kasar porsi jumbo yang bisa diungkapi nasi ataupun lontong. Ramadan Wibisono dan Muhammad Qadhafi melaporkan dari kota Semarang.